Saudara Komisi Pemerintasan Korupsi mengatakan tak akan mengklarifikasi lanjutan terhadap pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Aryobimo Nandito Aryotejo atau Dito Aryotejo, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan Dito akan memperbaiki LHKPN-nya. Menurut Pahala Nainggolan, pemeriksaan baru akan dipertimbangkan jika terdapat informasi yang meragukan atau terdapat informasi yang viral. Adapun pemeriksaan merupakan salah satu tahapan di dalam LHKPN yang ada di atas klarifikasi. Pahala mengaku telah menelepon Dito pada pagi hari ini dan meminta klarifikasi terkait LHKPN-nya. LHKPN Dito menjadi sorotan karena terdapat sejumlah komponen harta yang disebutnya bersumber dari hadiah. Jumlahnya mencapai Rp162 miliar, berdasarkan keterangan Dito menurut Pahala harta tersebut merupakan pemberian dari mertuanya kepada istrinya. Namun karena dalam keluarga pemberian tersebut tidak dilengkapi dengan akta, Dito kemudian mendapatkan arahan dari penasehat hukum agar menyebutkan hartanya sebagai hadiah. Pasalnya sepengetahuan penasehat hukum tersebut hibah mesti dilengkapi oleh akta, padahal KPK menyediakan kategori harta dari hibah tanpa akta. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, Dito sepakat merevisi LHKPN-nya dan mengganti kategori hadiah dalam sejumlah komponen kekayaan menjadi hibah tanpa akta. Ada pun mertua Dito adalah Fuad Hasan Masyur, ia merupakan pengusaha sekaligus politisi. Fuad dikenal sebagai pendiri dan pemimpin PT Metobi Karyatama Raya TBK atau Maktur Indonesia, perusahaan Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Tanah Air. Sebelumnya LHKPN dari Dito Aryo Tejo ini saudara memang menjadi sorotan publik. Harta sebesar Rp282 miliar ini menjadi sorotan lantaran lebih banyak dihasilkan dari hadiah. Sejumlah komponen kekayaan dalam harta Dito sebagai hadiah tersebut diantaranya berupa tanah dan bangunan dengan jumlah mencapai Rp114 miliar. Adapun LHKPN Dito ia sampaikan dalam kapasitas sebagai menpora tertanggal 12 Juli 2023. Datang memberi pendampingan dan memperbaiki sistem. Oleh karena itu waktu itu kita sampaikan bahwa KMN Korra ini dominan, anggaranya adalah pemberian hibah ke percabak olahraga maupun ke porni. Tidaknya, organisasi pemuda. Oleh karena itu, rekomendasi kita waktu itu cuma satu. Kita buat aplikasi di mana masyarakat bisa lihat, proposalnya dari mana saja, berapa jumlahnya, kriteriannya apa saja yang dipersolehkan dalam proposal, yang mesti beli berapa, dan pertanggung jawabannya ke apa. Itu sederhana. Oleh karena itu, hari ini saya datang ketemu Pemimpinan Menteri dan keadaan kita sampaikan sampai mana kepercabak olahnya tidak hilang. Karena Pemimpinan Menteri bilang, ya sudah, kalau bisa bulan depan, di rekan-rekanan media juga bisa lihat, kalau pembina itu proposalnya berapa sih setahun ini dapatnya dari KMN Korra, jadi lebih terbuka. Itu saja, karena belajar dari kasus yang lama. Yang kedua, aplikasi ini kita akan kerjasamakan dengan KMN Dari juga, kita akan bagikan ke seluruh provinsi. Jadi provinsi kan sama, kisahnya gitu juga. Yang kedua, kita tawarkan. Itu bantuan KMN Korra untuk, kalau ada yang AKPR yang perlu dipeliti, dengan Inspektora, kita akan beri, Mungkin yang baru, Pak. Amat diajari. Ya, ngeliat. Jadi kita tawarkan, supaya ya, gak nungguan, gisip-gisip gitu ya, aplikasi yang terbuka, tapi ada beberapa pegawai yang tidak pas profilnya. Itu nanti Pak Inspektur akan hubungi kami, jadi dia nampilkan bantu, gimana cara pemeriksaannya, tapi hasilnya kebanyakan. Yang ketiga, seperti biasa, gratifikasi, penerimaan gratifikasi itu selalu butuh kejelasan. Oleh karena itu, kita tawarkan juga semacam kontak langsung ke Pak Herda, pilihan direktur gratifikasi kita. Kalau ada penerimaan yang gak jelas-jelas, mungkin banyak dulu. Sebelum dilaporkan ke KPK sebagai gratifikasi atau disimpan karena diantapkan gratifikasi. Mending komunikasi dulu. Kira-kira itu. Jadi tiga hal terakhir kita bahas seperti ini, dan terima kasih, karena responsnya sangat positif. Kita ingin segera, dari kemenkora, transparansinya berluan dalam bentuk yang transparansi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.